Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 Sinovac Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers yang digelar secara daring Pada Semin 1 Januari 2021 mengatakan Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVax Produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma Ijin penggunaan darurat ini diberikan setelah BPOM telah mengkaji uji klinis tahap ketiga Vaksin yang sebelumnya dilakukan di Bandung BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan juga berhasil Hasil analisis uji klinis fase 3 di Bandung menunjukkan efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,4% Sehingga sudah sesuai dengan persyaratan WHO dengan minimal efikasi vaksin adalah 50% Terima kasih telah menonton! Setelah izin diberikan, pemantauan akan terus dilakukan untuk melihat efek samping vaksin dalam jangka panjangnya Jangan lupa subscribe ya!